Pemirsa dari hasil tes urin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi, diketahui dua orang pegawai tidak tetap atau PTT di Satpol PP Kota Jambi terindikasi positif nerkoba. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi menuturkan, dari hasil tes urin ini, dua orang PTT tersebut tidak diperpanjang kontrak kerja dan diserahkan kepada BNN Kota Jambi untuk pengembangan kasusnya. Beberapa waktu lalu, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi telah melakukan tes urin narkoba bagi para anggota Satpol PP Kota Jambi, baik bagi pegawai tidak tetap atau PTT maupun ASN. Hal ini berdasarkan instruksi Presiden No. 2 tahun 2020 tentang P4GN dan juga Berda No. 2 tahun 2012 tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Dari hasil tes urin tersebut diketahui ada dua orang PTT Satpol PP Kota Jambi yang positif terindikasi narkoba. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi, Mustari Apandi menuturkan, dua orang PTT ini tidak dilakukan perpanjang kontrak kerja sebagai anggota Satpol PP Kota Jambi pada tahun 2022 ini. Hal ini dikarenakan tes urin tersebut juga merupakan salah satu asesmen perpanjangan kontrak bagi PTT di Satpol PP Kota Jambi. Mustari juga mengatakan kedua PTT yang terindikasi narkoba tersebut akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Jambi untuk pengembangan kasus ataupun lain sebagainya. Kain nasi urin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi atau polisi maafannya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi ini memang didapetin ada dua yang terindikasi dan juga sudah dilakukan pendidikan surat informasi dari BNN kepada kita dan pelaksanaan itu adalah asesmen terakhir dari anggota PTT. Nah dari aksesmen tersebut berarti kita tidak melanjutkan anggota yang positif dan indikasi narkoba apapun itu itu alasannya. Karena untuk setelah kita berhentikan nanti itu tergantung dari BNN apa-apa kamu ditembahkan atau tidak itu keserahan. sebaiknya tidak kita lanjutkan kemarin dan kita sudah sampaikan kurat perusahaan yang kita sudah tidak dapat lanjutkan dulu menjadi anggota satu waktu di semua pelaga di tahun 2021 ini.